Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman apa kabar Semoga teman-teman ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan aktivitas teman-teman semua Dalam keadaan lancar-lancar saja Baik teman-teman semua pada video kali ini Saya akan mereview yaitu melihat perkembangan tanam semangka Di polybag dengan menggunakan sistem irigasi tetes Yaitu dengan media tanam dan kokopit Sama dengan seperti melon juga Nah ini teman-teman Dulu saya pernah mereview yaitu Waktu penanaman semangka Dan ini yang kedua Yang kedua kalinya Mereview Semangka Di usia 23 hari Ini perkembangannya cukup lumayan bagus Daun pun lebar-lebar Ini sudah ada buah calon buahnya Nah ini teman-teman daunnya sangat lebar sekali Ini saya menggunakan nutrisi yang biasa saya pakai di melon Nah saya sekarang pakai di semangka Ternyata bagus juga Perkembangannya pertumbuhannya sangat-sangat bagus Daun pun sampai lebar-lebar begini Oke teman ini hanyalah percobaan kami Menanam semangka Karena kami biasa di melon golden Nah ini kami pun belajar juga di semangka Seperti apa nanti sampai panen Akan kami bikin konten terus Atau mereview Atau mengupdate terus sampai panen nanti Nah ini bakal buahnya teman-teman Kita lihat Seperti apa perkembangannya Cukup lumayan bagus teman-teman semua Ini sudah kelihatan bakal-bakal buah Di usia 23 HST teman-teman ya Cukup subur Ini saya menggunakan Ajir Supaya dia merambat ke atas Dan nantinya buah akan kami gantung Seperti melon juga Nah ini teman-teman Sangat subur sekali Di usia 23 HST ini Sudah setinggi ini Nah ini buahnya sudah seperti ini teman-teman Sudah banyak bakal buah Ini buah yang pertama sudah saya buang Yang di bawah Dan ini buah yang bakal besar Kita pelihara Dan saya melakukan Pembuangan cabang-cabang Tunas air ya Setiap dua hari sekali Saya buang terus Seperti ini teman-teman ya Kita lakukan Pembuang terus Jangan dipelihara Supaya nutrisi Fokus ke buah Atau ke pohon Kita buang semua Tunas-tunas airnya Oke Kita Kita Melihat ke belakang lagi Nah ini buah yang pertama kita buang juga Jangan kita pelihara Itu tidak akan besar Kita buang Tunas-tunas air ini Semua Ini harus pakai gunting Geras Yang ketenya Sekedap Ada pembeli Ke kebun Mohon maaf teman-teman ya Kita teriak Baik teman-teman semua Inilah Metode hidroponik Sistem Irigasi tetes Menggunakan Selang grip Dan selang tipping ini Oke teman-teman Kita bisa Di Aplikasikan Atau Kita gabung Atau tumpang sari ya Bahasa ininya Nah Disini saya menanam semang Semangka Tumpang sari Di bawahnya Selagi semangka masih kecil Kan kita bisa tanam Sawi sendok Atau Dengan melon Kita bisa saja Cuma kita harus Jaga Jarak Si semangkanya Agak lebar Tengahnya kita Kasih melon Seperti ini teman-teman Nah Kita camp Tumpang sari Dengan melon Melon atau sawi Bisa saja Nah ini Nanti Semangka panen Melon pun Nyusul kita nanti Nah ini sudah mulai Besar melonnya Kita bisa Ditumpang sari Seperti ini teman-teman ya Tumpang sari Tumpang sari Tidak ada salahnya Kita tanam campur-campur Jadi nanti semangka panen Melon panen Dan sawi sendok pun kita panen Nah ini teman-teman Nah ini melon golden juga Oke itu saja teman-teman semua Video kali ini Yaitu Saya mereview Usia Semangka Saya ini Di hari yang Ke 20 HST Ini Oh 23 HST Sorry teman-teman ya Nah ini sudah Ada buah Seperti ini Ini buah bakal besar Seperti ini Dia punya tangkai panjang Dan Bakal buahnya panjang juga Bakal buahnya teman-teman Seperti ini ya Ini kita buang terus Tunas airnya Oke itu saja teman-teman semua Dari Kebun Hiroponik Putrapasundan Selalu mengupdate Perkembangan Kebun Hiroponik Putrapasundan Bermacam-macam tanaman Selain Melon golden Sayuran Dan semangka Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Terutama Yang bagi pemula Kita sama-sama belajar Berbagi pengalaman Atau berbagi ilmu Untuk teman-teman Yang baru ketemu dengan Channel Kami Putrapasundan Roponik Silahkan Belum subscribe-subscribe dulu Like, komen, dan share Dari kami Putrapasundan Roponik Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh